Nathan Cho Ah-on dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024. Setelah mendapat izin dari klubnya SC Heron Fan, Nathan dapat menjadi bagian squad yang akan menghadapi Korea Selatan pada Jumat 26 April 2024, pukul setengah satu dini hari. Sebelumnya, Nathan hanya diizinkan Heron Fan untuk membela Timnas U23 di fase grup. Dengan beberapa upaya lobi yang dilakukan PSSI, pemain 22 tahun itu dapat kembali memperkuat Tim Asuhan Sinteyong. Kabar baik datang dari Belanda, yang mana Heron Fan akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U23. Demikian kata Ketua Umum PSSI Erik Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima pewarta baru-baru ini. Erik mengatakan bahwa setelah mendapat izin dari Heron Fan, Nathan langsung terbang kembali ke Qatar untuk mengikuti persiapan tim melawan Korea Selatan. Atas keberhasilan melobi Heron Fan agar dapat melepas Nathan, Erik yang turun langsung untuk menemui para petinggi klub Belanda. Itu pun menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya dalam melakukan berbagai pendekatan. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, tutur Erik. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pecinta sepak bola nasional yang telah menyampaikan pesan langsung kepada Heron Fan melalui berbagai saluran media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya. Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke media sosialnya Heron Fan, ucap sosok yang juga merupakan Menteri UMN itu. Sebelumnya, PSSI dan Erik juga berhasil melakukan lobi kepada klub Jepang Cerezo Osaka untuk melepas Justin Hupner agar dapat turut berjuang di Piala Asia U23. Namun, Justin baru dapat memperkuat timnas Indonesia U23 sebagai pemain pengganti pada babak kedua pertandingan melawan Australia. Memang tidak mudah, tapi pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong bisa tersedia. Ini tinggal usaha dan doa terbaik kita berikan demi hasil terbaik di Delapan Besar.